Nasib 135 etnis Rohingya yang mendarat di Pantai Blankulam, Kurung Raya Aceh Besar tidak menentu. Selain ditolak warga, mereka juga dipingpong ke beberapa tempat lantaran tidak ada kejelasan. Penolakan pengungsi Rohingya oleh warga Ladong Aceh Besar ini merupakan sederetan dari penolakan sebelumnya. Bahkan warga Lamreh Aceh Besar mengangkut 135 pengungsi Rohingya ini ke kantor gubernur Aceh pada minggu malam. Baru saja tiba di kantor gubernur, mereka kemudian langsung dinaikkan ke truk untuk dipindahkan ke Kem Pramuka Selawah. Tapi belum sampai di lokasi, warga juga sudah menolaknya. Lalu pendatang asal Myanmar ini diistirahatkan di Taman Sultanah Safiyatuddin. Hanya beberapa jam berada di Taman tersebut, mereka kembali dipindahkan ke Ladong Aceh Besar. Warga Ladong justru mengadang kendaraan pengangkut imigran di gerbang komplek UPTD Dinas Sosial Aceh di Ladong, sehingga para imigran tidak bisa diturunkan. Oh ya, sebetulnya, kalau waktu gelombang pertama datang ke sini, kami sudah terima. Tapi kami lihat dari tingkat Ladongnya, galeran Rohingya ke sini, banyak memang menjadi efek terganggu dengan masyarakat, tidak sesuai, tidak bisa menyeduh dengan masyarakat. Makanya kami sekarang di samping kami tidak bisa menerima orang ini di kampung kami bisa berifek kepada masyarakat. Warga Ladong khawatir para pengungsi Rohingya akan menimbulkan konflik dengan penduduk lokal. Tiga truk pengangkut pengungsi ini berbalik arah. Saat ini mereka ditempatkan di lantai dasar Balai Meseraya Aceh. Muhammad Alom merupakan salah satu imigran Rohingya yang ikut terkatung-katung saat berada di Indonesia. Setelah memilih membayar ongkos kapal sebesar 2,8 juta rupiah per orang, harapan Alom beserta istri dan anaknya yang ingin mengadu nasib di perantauan ternyata sirna. Kalau orang-orang tidak ada sakit? Tidak ada sakit. Sehat-sehat semua? Sehat-sehat. Berapa hari di kapal? Di kapal berapa hari, di laut berapa hari? Kurang lebih satu bulan. Satu bulan? Dari Bangladesh? Dari Bangladesh. Stok makanan cukup bulan? Makanan kalau satu hari, satu kali makanan. Sipi-sipi ya. Anda berapa berkeluarga datang kemana? Berapa berkeluarga? Family ada berapa? Family ada banyak. Alom dan 134 imigran lainnya saat ini hanya bisa berharap kerelaan warga Aceh untuk menerima mereka sementara waktu. Namun harapan tersebut belum tentu terkabul lantaran sikap warga Aceh yang masih terpecah soal pengungsi Rohingya. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. Selamat menikmati.